Untuk mencegah lonjakan kasus COVID-19, pemerintah melarang dilakukannya tradisi mudik lebaran tahun ini. Aturan peniadaan mudik lebaran tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 No. 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1422 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama Ramadan. Dalam Surat Edaran tersebut, pengetatan perjalanan diberlakukan pada 22 April hingga 24 Mei 2021 dan pada masa larangan mudik pada periode 6 sampai 17 Mei 2021 akan dilakukan penyekatan ruas jalan. Pada dialog yang disiarkan KPC Pen melalui kanal Youtube, saat ini sejumlah pemerintah daerah sedang melakukan monitoring pergerakan orang. Di Jawa Tengah, mobilisasi masyarakat mulai terlihat. Sejak tanggal 18 hingga 25 April 2021, tercatat ada 300 ribu orang masuk ke Jawa Tengah melalui transportasi umum dan 1.783 kepala keluarga datang ke sejumlah desa untuk mudik. Nah inilah yang menarik, fluktuasi kedatangan pemudik kalau kita kurutkan itu yang paling banyak Wonogiri. Ini memang banyak Wonogiri itu perantau-perantau. Lalu Pekalongan, terus kemudian Cilacap, Karangaya, dan seterusnya. Ini catatan kita sampai dengan 25 April lalu. Yang lainnya itu yang dibawa belum tercatat. Jadi mas, kita mencatat yang ada di desa dan yang ada di pintu. Di pintu-pintu masuk kita catetin juga seberhubungannya catetin gitu ya. Tapi yang di desa-desa begitu datang kita tangkuk mereka. Tangkuk dalam arti kita cek, kita nyata. Tadi saya habis bicara dengan Pak Kapolda, Pak Kapolda setuju semua akan kita testing, semuanya. PCR, kalau kita melihat inilah pos penyekatan yang ada di 14 titik di wilayah Timur, Jawa Tengah, di wilayah Barat, Jawa Tengah, termasuk karena kita juga berdekatan dengan Jogja. Ada dua titik di sana yang kita siapkan. Saat periode larangan mudik pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021, Pemprov Jawa Tengah akan mendirikan 14 posko penyekatan hingga menyiapkan rumah isolasi bagi pemudik. Kita sudah melakukan persiapan-persiapan, pencegahan-pencegahan, termasuk seluruh rest area diawasi oleh polisi. Jadi seluruh pores di area Kota Tengah itu rest area-nya diawasi. Terus kemudian persis seperti Pak Rudy disampaikan, Pemprov mendukung. Umpama kita memberikan antigen, terus menyiapkan tempat isolasi, hampir semuanya sama persis. Sebenarnya bukan berapa, disekat, di mana, dibalikin apa enggak. Yang mesti diingat adalah, eh jangan sampai kita pulang bawa penyakit itu aja. Jangan sampai kejadian India itu masuk ke kita, kurva kita sudah bagus turun terus. Kalau saya itu mengikuti aja, finishnya sudah kelihatan lalu di depan. Kalau kita hari ini enggak apa di situ, maka bukan tidak mungkin kita balik lagi ke arah setelah gitu ya. Mestinya ke arah finish. Dan nanti kita menyesal semuanya. Meskipun perjalanan akan diperketat selama periode peniadaan mudik, namun ada pengecualian bagi masyarakat yang ingin pergi ke luar kota dengan catatan memiliki keperluan mendesak seperti kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal, hingga kepentingan persalinan ibu hamil yang didampingi maksimal dua orang. Meski begitu, pelaku perjalanan tetap harus memiliki surat keterangan tes COVID-19 yang berlaku 1x24 jam. Tim Liputan, DAI TV